Selamat datang di toko Prihasel Mundilan, toko handphone terbesar dan paling komplit yang ada di kota Mundilan. Prihasel Mundilan beralamat di Jalan Pemuda Timur nomor 135 dan letaknya tepat di sebelah barat jembatan Kalilamat Mundilan. Di toko handphone Prihasel Mundilan menyediakan berbagai macam merek dan seri handphone. Selain menyediakan handphone baru, Prihasel Mundilan juga ready berbagai merek handphone bekas atau second dengan pilihan kualitas yang terbaik. Handphone bekas yang Prihasel Mundilan tawarkan sudah melewati tahap pengecekan secara detail. Sehingga kualitas handphone bekas yang tersedia dijamin tanpa ada minus kerusakan sama sekali. Setiap pembelian handphone bekas, customer berhak mendapatkan jaminan, yaitu garansi servis selama satu minggu. Jadi, jangan khawatir tentang kualitas handphone bekas pilihan Anda. Dan inilah sebagian stok handphone bekas yang tersedia di toko handphone Prihasel Mundilan saat ini. Ini ada Samsung Galaxy A5 2017, RAM 3 internal 32, kemudian ada handphone Galaxy J5 2015, seri lama yang sempat menjadi favorit juga. Ada beberapa biji di sini, walaupun fisiknya sudah tidak mulus, tetapi tetap kualitasnya terbaik. Kemudian ada handphone Galaxy J3 2016, ada sekitar 6 unit yang kami sediakan di sini. Dan harganya pun cukup murah, tidak sampai 1 juta, Anda sudah bisa membawa pulang Samsung Galaxy J3 2016. Kemudian selanjutnya kita masih punya banyak seri lagi untuk handphone bekas. Oke, ini kita bisa singkirkan dulu, ada seri Samsung Galaxy J2 Pro, masih mulus, siap untuk Anda bawa pulang. Kemudian ada Galaxy J2 Prime, masih mulus, dan ada juga Galaxy J4 atau J400F, masih mulus juga. Oke, kita tata dulu di etalase untuk handphone bekasnya. Silahkan datang ke Priasel Muntilan, Jalan Pemuda nomor 135, samping Jembatan Kalilamat Muntilan. Selain handphone bekas, kita juga ada handphone seri baru, berbagai macam merek dan berbagai macam seri. Oke, selanjutnya kita ada handphone Asus dan handphone HiMac. Asusnya adalah Zenfone 4 Max Pro. Kemudian ini ada handphone HiMac M22. Selanjutnya lagi kita ada handphone Lenovo. Ini ada X11 ya, dan Lenovo 6600. Oke, kita lanjut lagi, tata di etalase dulu. Kemudian handphone selanjutnya, kita ada seri Xiaomi. Ini yang paling banyak stoknya di Priasel Muntilan. Ada Xiaomi Redmi 3 Pro dengan RAM 332. RAM 3 internalnya 32. Harganya juga cukup murah, tidak sampai 1 juta ya. Jadi cukup murah untuk Redmi 3 Pro dengan RAM 3 internal 32. Harganya tidak sampai 1 juta. Selanjutnya kita ada handphone Xiaomi Redmi 3X. RAM 2GB internal 32GB. Barangnya normal, internalnya lega 32GB. Dan juga harganya sangat murah. Selanjutnya ini ada handphone Xiaomi seri lawas. Ada Redmi 3 IDO. RAM 2GB internal 16GB tanpa sidik jari. Dan Redmi 3S RAM 2GB internal 16GB. Harganya juga sangat murah sekali. Oke lanjut sekarang kita ke handphone Vivo. Ada Vivo V5 dan Vivo V7 Plus. Harganya juga murah. Di masanya ini sangat mahal ya untuk 2 handphone ini. Tetapi ketika dia sudah second, harganya jadi sangat murah. Sekarang ada OPPO. Di sini ada OPPO F7 RAM 4GB internal 64GB. Kemudian ada OPPO F5 Pro edisi merah. Ini RAMnya 6GB internalnya 64GB. Dan ada OPPO F5 RAM 4GB internal 32GB. Semuanya normal, semuanya mulus. Bisa Anda bawa pulang. Langsung saja merapat ke perihasai lemuntilan. Jalan pemuda nomor 135 muntilan. Dan sekarang yang di tangan saya ini ada OPPO F3 RAM 4GB internal 64GB. Harganya juga sangat murah. Jauh di bawah 2 juta. Kemudian ini ada OPPO F1S juga. Harganya juga sangat murah sekali. Untuk F3 RAM 4GB internal 64GB. Oke kita display dulu di etalase. Kemudian OPPO F1S nya ini RAM 3GB internal 32GB. Selanjutnya kita ke handphone seri lain. Ada OPPO lagi. Ini adalah OPPO A71 RAM 2GB internal 16GB. CPH17 17GB ya. Yang masih normal tentu saja. Kemudian ini ada seri favorit dari OPPO. Seri OPPO A37 atau A37F. Harganya sangat murah sekali. Kita display lagi. Dan ini maestro kita. Ada Redmi Note 5. Yang sangat cepat laku ini. Nggak sampai 1 hari pasti sudah laku. Biasanya pagi masuk sore sudah hilang. Barangnya sangat mulus sekali. Versi distributor. Dan tentu saja anti-error recovery mode. Karena sudah kita unlock board loader nya. Kemudian kita ke seri yang lainnya. Ada Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. Kemudian ada Redmi Note 4 MediaTek. Dan ada Xiaomi Redmi Note 4 X Snapdragon. Silahkan merapat ke prihasil mundilan. Xiaomi Redmi Note 4 ini bisa Anda bawa pulang. Dengan harga yang sangat murah. Oke selanjutnya kita ada Xiaomi Redmi Note 5. Dengan spesial slot SIM dedicated. Jadi slot SIM nya ini bukan hybrid. Dual SIM dengan memori card bisa masuk semua. Kita pasang dulu di etalase. Dan kita lanjut ke seri berikutnya. Kita ada Xiaomi Redmi 5 Rossi. Dan Mi 5C. Untuk Mi 5C ini spesial ya. Karena prosesornya menggunakan Suge S1. Kemudian Redmi 5 Rossi. Yang sangat tipis dan elegan. Silahkan merapat lagi ke prihasil mundilan. Dan bisa Anda bawa pulang dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. Untuk handphone bekasnya. Oke sekarang disini kita ada Xiaomi Redmi Note 3 Pro Kenzo. Yang jadi favorit di masanya. Sekarang secondnya sangat murah sekali. Hanya 1 jutaan aja sudah bisa Anda bawa pulang. Ada varian RAM 2GB dan RAM 3GB. Biasanya untuk Redmi Note 3 Pro Kenzo ini jika diupgrade akan hilang 4G nya. Tetapi tidak dengan handphone Redmi Note 3 Pro yang kami jual ini. Semuanya aman 4G nya sekalipun Anda upgrade software nya. Oke selanjutnya ada seri unik. Ini adalah Redmi 4 Prada dan Redmi 4 Prime. Untuk Redmi 4 Prada RAM nya 2GB internalnya 16GB. Sementara yang Redmi 4 Prime yang warna silver itu RAM 3GB dan internalnya 32GB. Selanjutnya kita ada handphone Xiaomi Redmi 6 dengan layar full screen. Kemudian tampilannya juga elegan dan Anda bisa bawa pulang handphone ini dengan harga 1 jutaan aja. Atau bahkan tidak sampai 1 juta ya untuk Xiaomi Redmi 6A second ini. Dan selanjutnya kita ada Xiaomi Redmi 4X yang terkenal dengan keawetan baterai nya. HP nya kecil, nyaman di tangan, baterai nya awet sekali 4000 mAh. Bisa juga langsung Anda bawa pulang dengan harga 1 jutaan aja. Kemudian sekarang ada seri favorit yang paling banyak diburu orang second nya. Xiaomi Redmi 5A Riva. Dengan slot SIM dedicated juga, dual SIM card dan slot micro SD. Jadi kita bisa pasang 2 SIM sekaligus dengan memori card nya. Harganya tidak sampai 1 jutaan bisa Anda bawa pulang. Selanjutnya ada seri legendaris Xiaomi Redmi 4A, handphone sejuta umat. Harganya juga sangat murah sekali, hanya 800 ribuan aja. Kemudian yang terakhir disini ada Redmi Note 1W. Harganya cuma sekitar 500 ribuan aja sudah bisa Anda bawa pulang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat stok-stok handphone second kami. Dan kami tunggu kedatangan Anda di Priasel Muntilan, Jalan Pemuda nomor 135 Muntilan. Tepatnya di sebelah barat Jembatan Kalilamat Muntilan. Sampai jumpa di video stok handphone bekas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!